Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maksim Driver dan juga Maksim Penumbang Nah, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang Akun Maksim Prioritas yang Anyep Nah, di akhir tahun 2022 ini Kalau kamu ngerasa gak sih kalau akunnya itu jadi Anyep kayak gitu Nah, padahal udah prioritas gitu kan Atau memang yang sudah prioritas, saya tetap Anyep akunnya Seperti itu Nanti kita akan bahas Namun sebelum ke pembahasan, saya mau ngasih rekomendasi terlebih dahulu Buat kamu yang mau melakukan top up saldo Maksim Driver Bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ya Aplikasinya bisa kamu download di Playstore Atau di link deskripsi yang ada di video ini Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi top up saldo Maksim Driver Termurah ya di Indonesia Karena potongan biaya adminnya kecil Nah, selanjutnya teman-teman Di sini Kalau kamu sudah download aplikasinya Bisa pilih E-Money Setelah itu Pilih Maksim Nah, nanti di bagian nomor tujuan ini Diisi dengan ID Driver ya Bukan nomor telepon Contoh 2 Punya saya Nah, di bagian teman-teman produk kamu bisa pilih Dari 5.000 sampai 300.000 rupiah Passwordnya adalah password Putra Reload yang kamu buat Setelah itu kamu bisa klik beli untuk mengisi saldo Nah, itu ya sekilas rekomendasi dari saya Dan selanjutnya saya akan buka aplikasi Maksim Driver atau Text Drivernya teman-teman Nah, ini dia Sudah terbuka ya teman-teman ya Untuk update orderan Di sini sampai sore hari ini ya Itu ada tujuh yang paling dekat Kita lihat dulu Ada Alfamat Kepayang Ini orderan Fiktif ya teman-teman Jangan diambil kalau misalnya Menemui orderan seperti ini ya Disuruh beli pop mie, kacang kulit, air mineral Terus konfirmasi saya di WA gitu ya Nganternya ke Polsek itu jangan diambil Dan ada Rumah Madu Kedaton ya Talangan Rp130.000 yang pesen dari Tokoka Oke Terus ada lagi di Focus Course Focus Course daerah gedung air Ini talangan PMP Rp110.000 Sudah diantar driver sudah selesai Nucocol sudah diambil driver lain Masya Allah Ini kalau kayak gini teman-teman ya jangan diambil lagi Biasanya kalau misalnya kita itu lagi ngeklik ya Lagi ngeklik seperti ini misalnya Ada keterangan sudah selesai atau sudah diambil ya Jangan diambil ya Karena kalau misalkan nanti Diambil ya Namanya sudah diantar kan Jadinya Ya jangan diambil lagi gitu Jadi lihat-lihat juga Jangan langsung Yang buka Cocol Buka Cocol Kayak gitu Dan yang lain-lain ya orderannya Nah Disini teman-teman untuk orderan maksim baik ya Ini kan Biasanya menjadi incaran dari akun maksim prioritas Kenapa? Karena akun maksim baik ini mempunyai harga yang cukup tinggi Sehingga kalau misalnya kita itu Apa namanya Dapat maksim baik ya Kalau akun maksim prioritas kan berpeluang kan Itu kita lebih mudah gitu Untuk mendapatkan uang Kayak gitu ya Nah namun kenyataannya Akun maksim prioritas itu anyep ya Yang jelas Kalau akun maksim prioritas itu anyep Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab Kenapa akun maksim prioritas itu jadi anyep Nah apa saja nih Faktor-faktornya ya Oke Disini yang pertama saya akan bahas ya Kita buka di bagian menu dulu Terus Buka di bagian rating ya Kalau misalnya rating kamu masih jelek ya teman-teman Ini sebenarnya cukup baik sih Cuman kalau misalnya Yang terbaik kan 0,99 kan Nah jadi kalau misalkan 0,97 itu masih kurang Kayak gitu ya Jadi harus diup dulu ratingnya Apalagi ada PTU dan juga PBU itu Terus selanjutnya ya Kenapa yang menjadi faktor itu Lingkungan ya Atau keadaan Nah saat ini lagi musim liburan teman-teman ya Dimana orang-orang Kalau misalnya anak sekolah Dan juga anak kuliah itu libur Libur akhir tahun Kalau anak sekolah itu nanti masuknya Di tanggal 2 ya Kalau anak kuliah sekitar akhir Januari Nah jadi ini menjadi faktor juga ya kan Apalagi dulu waktu pas jaman covid ya Itu kan banyak yang WFH ya Jadinya Atau daring Jadinya ya semakin Sepi gitu pengguna ojolnya Nah paling Solusinya adalah Kita bisa Main di Disini teman-teman ya Di cocol kita bisa Yang menjelas Ini untuk menambah Rating ya Kalau emang dia sudah Dapat baik terus Lancar ya kan Menang rate akunnya Ya gak jadi masalah Cuman kalau misalkan Masih Sepi ya Empat aja nih Yang orderan-orderan Food and shopnya Kayak gitu Nah kalau Kira-kira Kalau dari kamu gimana guys Apa Masih kerasa sepi Ya kan Apa Tetap sama Seperti biasanya Nanti Kasih Komentarnya ya Mungkin itu teman-teman Yang bisa di share Dalam video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh